Semua pemimpin pembangkang yang mengatakan bahwa kebangkitan rakyat daripada Timur Tengah itu akan sampai ke negara Malaysia Satu ketika nanti sebenarnya adalah satu mimpi di siang hari yang tak akan tercapai Kenapa tuan-tuan perempuan? Kalau kita lihat negara-negara ini tomahan mereka, Malaysia sama seperti negara ini Pimpinan Malaysia, pimpinan barisan Malaysia sama seperti Tunisia, seperti Mesir, seperti Libya dan sebagainya Dan akhirnya rakyat akan bangkitkan menolak barisan nasional, menolak UMNO, menolak rakan-rakan kita dalam barisan nasional Tapi saya ingin bagitahu tuan-tuan perempuan, perbezaan yang ketara sekali antara negara-negara yang disebutkan tadi dengan Malaysia Kalau kita tengok tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan pun tahu Kalau kita pergi tengok ke Mesir, ke Libya, ke Tunisia tuan-tuan perempuan, kadar kemiskinan mereka begitu tinggi Saya rasa lebih 20% kadar kemiskinan di negara-negara tersebut Kalau kita tengok anak-anak muda mereka di Mesir, di Libya, di Tunisia, di negara-negara Timur Tengah tersebut Memang tinggi kadar penganggurannya Nak cari kerja susah, nak suarakan pendapat susah, nak adakan demonstrasi susah tuan-tuan perempuan Maka mereka hidup dalam keadaan yang begitu tertekan di Libya, di Tunisia, dan di negara Mesir Tetapi tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok negara Malaysia ini Yang dikatakan oleh pembangkang angin revolusi ini Angin perubahan ini akan tiba di Malaysia Akan tiba di Malaysia dan akan menolak barisan nasional dan kerajaan barisan nasional Saya nak beritahu tuan-tuan perempuan Tak payah kita tengok di peringkat kebangsaan Kita tengok saja di negeri Melaka Kerana kita ada di Melimau, kita ada di kawasan Melimau, di negeri Melaka Tadi saya kata kalau angin perubahan, Timur Tengah Kenapa rakyat Mesir, Tunisia, dan Libya bangkit untuk menolak pimpinan mereka Walaupun sudah memimpin selama berpuluhan tahun Mereka bangkit kerana tuan-tuan perempuan apa? Kerana miskin Kerana tak ada kerja Kerana tak ada ekonomi, peluang ekonomi Masa depannya gelap sekali Nak bersuara tak ada Demokrasi tak ada Kebebasan langsung tidak ada Tuan-tuan perempuan kita tengok di Malaysia ini Kita tengok saja negeri Melaka Kita ada di negeri Melaka Di 25, pencapaian daripada tahun 2000 sampai 2010 Saya cuba cek, saya nak tengok Sejauh mana negeri Melaka ini maju Dalam terpuh masa 10 tahun Di bawah Kerajaan Barisan Nasional Dan dipelopori oleh Hamad Muhammad Dato' Sri Muhammad Ali Rastam Kita ambil saja tuan-tuan perempuan Keluaran Melaka Keluaran kasar Melaka Ekonomi Melaka KDNK KDNK maksudnya keluaran ekonomi Melaka Telah meningkat tuan-tuan perempuan 84% Di bawah Barisan Nasional Dari tahun 2000 Sampai 2010 Ini pencapaian Barisan Nasional